Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Pekalongan menyambut baik adanya kunjungan tim implementing Partners of Bian dari UNICEF, UNDIP, serta Kanadian Koleks ke Kota Pekalongan. Adapun kunjungan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan imunisasi anak di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan menyambut baik adanya kunjungan tim implementing Partners of Bian and Kanadian Koleks di Kota Pekalongan. Kunjungan ini berlangsung di OPT Puskesmas Pendan pada Rabu pagi 8 Maret 2023. Adapun tim kunjungan ini berasal dari UNICEF, Fakultas Kesehatan Universitas di Ponegoro, serta Maigan Drainik, selaku senior analis Global Affairs in Kanada. Tim implementing Partners of Bian ini mengapresiasi terkait cakupan imunisasi yang telah dilakukan oleh Puskesmas Pendan. Adapun kegiatan ini berawal dari kerjasama antara UNICEF dengan UNDIP, di mana salah satu program yang dikembangkan adalah bagaimana meningkatkan cakupan program imunisasi khususnya yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu, Wali Kota Pekalongan melalui Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengucapkan terima kasih atas perhatian dari berbagai lembaga, seperti UNICEF, Kanadia Koleks, serta UNDIP. Karena telah mengunjungi Puskesmas Pendan untuk melihat secara langsung pelaksanaan imunisasi anak yang ada di Kota Pekalongan. Kita berterima kasih atas perhatian dari berbagai lembaga semacam UNICEF, kemudian juga dari Kanadian College dan teman-teman UNDIP, yang ingin melihat pelaksanaan berbagai macam kegiatan imunisasi di Kota Pekalongan. Terkait dengan bulan imunisasi anak nasional, mungkin ada masukan dari mereka, mungkin ada melanjutkan persasama, siapa tahu ada kegiatan-kegiatan di Kota Pekalongan yang bisa mereka pick up dari sisi pendanaan maupun dari sisi pemikiran. Kita berharap nanti mereka ke lapangan, melihat kenyataannya di lapangan, kemudian bisa memberikan masukan-masukan kepada kita untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh DINKES kita dan Puskesmas, serta Pusyandu, langkah-langkah terbaik yang sudah kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Bisa terus meningkatkan pelayanan, serta memperluas cakupan imunisasi kepada anak yang ada di Kota Pekalongan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.